Wisata permandian Rita postingan saya yang sempat viral tahun lalu kali ini mau jawab pertanyaan jadi kalian wajib simak video ini Salah satu yang bikin viral tempat ini tuh harga tiket masuknya guys cuman Rp15.000 aja Dan pas masuk ini banyak banget spot buat foto apalagi buat kalian nih yang datang bareng keluarga bisa seru-seruan menghabiskan waktu liburan disini Tempat disini luas dengan dua lantai dan di lantai duanya juga gak kalah kerennya Tempatnya sendiri tuh full color banget jadi buat kalian yang bawa-bawa chill pasti seneng deh kesini Dan ini dia poinnya dengan harga Rp15.000 aja kalian sudah bisa menikmati 10 kolam rendang yang ada disini Ada juga jasa sewa pelampung dan yang saya suka disini tuh gasebonya banyak banget dengan harga sewa yang bermacam-macam mulai dari Rp20.000 aja Disini juga kalian bisa kok bawa masuk makanan tapi saran saya lebih baik beli aja guys karena disini harga makanannya murah-murah dan juga pilihannya banyak banget Dan menjual makanannya itu berada di setiap sudut jadi kalian gak usah jalan jauh-jauh Mulai dari makanan ringan seperti gorengan bakso bakar dan makanan berat juga ada Dan buat kalian yang pengen bakar-bakar ikan tenang guys disini mereka juga menyediakan tempat untuk pembakaran ikan Dimana lagi kalian bisa dapat tempat permandian semurah dan sekomplitin WC-nya juga bersih dan tentu saja ada musola Ada juga berbagai macam aula buat kalian yang pengen bikin acara disini Untuk lokasinya langsung aja kalian cari taman wisata Rita di Maps Dan saran saya buat kalian yang bawa mobil masuk di loket 2 karena parkiran situ luas Sampai jumpa di video selanjutnya